AG terdakwa anak di kasus penganiayaan David oleh Mario Dandi, jalani sidang pembelaan hari ini, setelah kemarin dituntut 4 tahun penjara, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menyatakan AG terbukti ikut melakukan penganiayaan Mario. AG pun dituntut 4 tahun penjara. Terhadap yang bersangkutan dituntut 4 tahun penjara dan akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPK, Ujar Kepala Kejari Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Ahdi, Rabu, 5 April 2023. AG didakwa dengan pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dulu. Dengan banyaknya alasan yang memberatkan dan lebih sedikit alasan yang meringankan kami menuntut dan menempatkan dalam LPK selama 4 tahun. Kata Syarif, Syarif mengatakan, ancaman maksimal yang diberikan kepada AG sebenarnya 12 tahun penjara. Lantaran terdakwa masih anak-anak, kata Syarif, hukumannya bisa dipotong sampai setengahnya, ancaman maksimal untuk dewasa 12 tahun, dan untuk anak dipotong setengahnya menjadi 4 tahun. Harapannya dia bisa memperbaiki dirinya karena masih punya masa depan, ungkap Syarif. AG adalah mantan pacar Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan David pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!